Satu ini Mona Ratuliu yang sangat men-support program kebudayaan Indonesia. Sebenarnya kebudayaan sendiri itu kan ciri khas bangsa kita ya. Jadi itu dia yang mau kita jual gitu ya kepada dunia luar sana gitu ya. Jadi aku rasa tiap orang di Indonesia tuh kayaknya wajib menguasai. Seanggaknya tau lah ya kalau menguasai mungkin nggak semua orang kali ya. Cuma setidaknya tau lah kebudayaannya tuh seperti apa aja. Cuma kalau kayak aku sendiri kan taunya cuma kebudayaan. Karena aku ibu Sunda jadi taunya banyaknya Sunda. Indra juga karena Jawa jadi taunya Jawa. Cuma kalau lihat referensi kayak gini kan jadi lebih banyak tau gitu loh. Indonesia kan luas banget gitu ya. Sebenarnya kebudayaannya juga banyak banget gitu. Jadi ya. Palingkah kita juga peduli lah dengan karya-karya anak bangsa gitu ya. Di sekolah anakku yang pertama itu gamelan tuh jadi bukan ekstra kulikuler tapi kurikulum gitu. Jadi mereka wajib bisa gitu main gamelan gitu. Davina tuh anakku yang pertama dari TKA udah mulai perform gamelan. Terus dia udah bisa udah tau banget gitu tentang gamelan. Nah itu juga support juga kan bisa. Makanya kalau misalnya ada pertunjukan kayak musikal anak-anak gitu biasanya kita nonton tuh gitu. Apalagi yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Kayak kemarin nampak timun emas gitu ya. Terus apa itu kemarin tuh. Iya ada beberapa lagi. Kalau Davina dan teman-temannya sih ya. Jadi seru tuh mereka kan bilingual. Jadi bahasanya udah campur-campur pakai bahasa Inggris gitu. Are you ready? Yeah. Tapi main gamelan gitu. Lucu sih maksudnya. Karena itu kan penting juga ya kalau kita bisa berbahas beragam bahasa bisa presenting nanti juga ke orang luar gitu kan. Jadi mereka sih dalam komunikasinya sih oke gitu berbahasa Inggris. Tapi budayanya, tatak ramahnya itu semuanya jiwanya tuh jiwa Indonesia gitu. Nah gitu dong jadi satu keluarga melidik anaknya. Setuju dengan tadi apa yang bilang sama Mona paslan terakhir. Jiwanya tetap jiwa Indonesia. Jiwa Indonesia boleh. Kita punya banyak pengaruh. Kita nonton wawasan kita supaya menjadi luas. Kita punya sumber-sumber dari luar negeri. Tapi jangan pernah melupakan budaya sendiri ya kan. Nah kamu juga gitu sasak. Bener roots kita dari mana. Kita orang apa. Budaya kita. Setuju. Tetap itu orang timur ya kan. Boleh mengasimilasi. Dipila-pila dulu ya kan. Dipilih-pilih. Kira-kira yang pantas buat kita untuk kita lakuinnya mana sih. Karena budaya kita kan juga Indonesia itu kan banyak sekali ya. Jadi gak cuma dari tadi kan ada belajaran musik gamelan. Anak kecil. Apalagi tuh banyak kesenian-kesenian. Dan aku menurut aku itu program untuk pendidikan anak pun. Kalau di sekolah-sekolah harus semakin sering gitu. Menurut aku sih jamnya kalau bisa dibayakin aja. Karena aku dari kecil emang aku ingat banget kan. Waktu aku masih kecil pun masih sekolah. Aku sangat tertarik di bidang kesenian. Dan kita juga gak mungkiri ya. Kalau sekarang-sekarang ini. Jujur nih ya. Budaya kita tuh agak sikit luntur. Apalagi untuk mengenalkan kepada adik kecil kita. Atau mungkin anak kita mungkin juga. Makanya ayo dong kita tekankan bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Betul. Nanti kan agak malu ya kalau ditanyain. Coba mudaya tari dari ini. Dari Bali kamu apa? Terus tiba-tiba ke 6 style. Salah. 6 style. Waduh. Nanti kamu punya anak harus ini ya. Diajarin mudaya Indonesia ya. Bener. Harus. Itu harus ya. Oke. Seru banget ini satu jam kita.